Terima kasih. Bikin kue-kue buatan Atika itu mengatakan gagal total. Pokoknya sampai nggak jadi. Ini kenapa Atika bisa begini? Gue juga tahu ya, tak lihat kan? Cepetan. Atika ini mengalami cedera pada batang otak atau leher belakang. Kamu harus kuat ya? Cailatika. Saya nggak bisa nelan, dokter. Tika, Tika. Marius, ini dia. selamat menikmati 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 yaudah yaudah selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Astaga dokter, dokter, dokter bangun dokter Udah pagi ya? Kamu gimana? Udah mandi gak? Yaudah, kalau gitu saya pulang dulu ya Saya mau mandi, abis itu balik praktek lagi Yaudah, hati-hati ya dokter Pagi om Lagi dari, kamu mau bersuka Tika? Yuk, sama-sama Waduh, gawat ini Tika Ada apa dokter, ada siapa? Fari sama dokter Iksa mau kemari Aduh, iwes kalau gitu ngumpet, ngumpet dokter Cepat Pagi Tika Pagi mas Selamat pagi dokter Kok Bisa ada stetoskop disini? Punya siapa Tika? Mungkin punya dokter Sultan kali ya Waktu semalam periksa saya mungkin ketinggalan gitu Gimana kamu? Ada keluhan? Em Ini dokter Kenapa saya kalau nelen kok Kayaknya tuh sakit sekali gitu ya dokter Oh, gini Cedera atau bentera yang kamu alamin itu tepat di otak belakang Jadi Dia Mengganggu syaraf nomor sembilan Nanti biasanya memang kawan nelen sakit Ya mudah-mudahan Enggak terjadi lagi Kondisi yang mengkhawatirkan setelah ini Tapi bisa sembuh kan om? Bisa, pasti bisa Oke Tika Seng, tinggal ya Pak Ahri Iya om, makasih om Cepat semua kamu Terima kasih dokter Tika, aku juga masih ada urus vani kafetaria Aku tinggal ya Iya, makasih ya mas Jangan istirahat, biar cepat semua Ketawa lagi Sakit Ketawa lagi Saya pamit ya Kalau ada apa-apa Telepon saya Sebut nama saya tiga kali Saya pasti datang Tadah Gak telat dokter Terima kasih telah menonton 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 Di dalam hatiku Terima kasih telah menonton 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 Tidak apa-apa kok dokter Lagian kalau misalnya di tempat tidur terus Saya juga bosan Insya Allah saya juga bisa Kau sholat di sini Yaudah Kalau emang kamu kuat Tunggu bentar ya Loh kok tunggu sebentar tau dokter Saya mau sholat jemaah sama kamu Kau mau? Terima kasih telah menonton Ya Allah Tuhan alam semesta Mencipta segala suka dan duka Gembira, sedih dan bahagia Saat ini Ambamu dan tiga sudah mengalami begitu banyak cobaan Jadikanlah ya Allah Semua cobaan ini sebagai sumber kekuatan kami Ya Allah Dan berikanlah banyak kesabaran untuk kami Supaya kami bisa melaluinya dengan hati yang ikhlas ya Allah Dan semoga cobaan ini Tidak membuat kami kehilangan kepercayaan kepadamu Kehilangan senyum kepadamu Dan rasa syukur kepadamu ya Allah Terima kasih Allah Tidak membuat kami Tidak membuat kami bisa mengajakkan Tidak membuat kami Tidak membuat kami Emangnya ada yang salah Kalau kamu cium tangan saya Ya salah lah Kan kalau Yang cium tangan Abis sholat berjemaah itu Untuk pasangan suami istri Kita kan bukan Kamu kan nantinya Akan jadi istri saya Di masa depan Istri dari Hong Kong Bukan dari Jawa tuh kamu Dari Hong Kong pernah TKW mulai ojo lebay toh dokter jangan bilang kayak begitu lah dokter ntar ada yang denger gak enak si kucing kalau gak enak kalau gak ya dibumbuhin terus angetin lagi lucu berpinci ke tangannya wih lama banget sih udah gitu mesti gue ancam dulu lagi eh lo tuh gak usah banyak cincong ya selesai lo pemotretan gue langsung pergi karena di luar lebih banyak urusan yang lebih penting daripada ngurusin lo wih apaan nih ini buat gue ya makasih ya gue lapar banget nih emang lagi lapar banget masih goreng nih eh enggak 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 iiiih apaan sih sini ini bukan buat lo lo tau tapi buat Fahri oh Fahri cowok yang kemarin ikut campur so-so belain lo juga lagi Nino yang jelas gue lebih suka sama Fahri daripada sama lo ngerti? alah belum tentu juga si Fahri suka sama lo paling juga cinta bertepuk sebelah tangan lo juga paling liat gentengnya rumah dia juga udah seneng udah deh gak usah ngarep gue itu bukan ngomongin masalah cinta tapi gue cuma ngasih tau lo kalo jadi cowok tuh ya kayak dia baik, sopan, pengertian dan bisa lebih menghargai gue gak kayak lo gini ya dong gue mancar sebentar dong 10 menit aja bisa kan? boleh-boleh mas tapi 10 menit aja ya soalnya gue lagi sibuk banget nih shhh enggak 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 iya maksudnya gue mancarinnya berdua sama tunangan kamu itu oh iya dong jangan malu-malu ayo iya tapi oh iya katanya kamu mau nyuapin aku nyuapin dong ayo dong sambin sama eh lo pake garam berapa kilo sih? emangnya kenapa? asin banget oh awus 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 dokter selamat siang atika selamat siang dokter selamat siang dokter gimana kabar kamu hari ini? sudah lebih baik makasih banyak ya dokter mau nengokin tika saya kemarin itu mau minta maaf sama kamu karena kelalaian saya sebagai pimpinan dari rumah sakit ini maka kamu mengalami kecelakaan seperti ini maaf ya bukan bukan ini bukan kesalahannya dokter ya mungkin lagi kebetulan aja tika tuh sial kali dokter dan Allah juga lagi sayang sama tika makanya dikasih cobaan yang berturut-turut kayak begini dokter mudah-mudahan gak ada lagi ya kejadian yang menimpa kamu amin dokter untuk kedepannya tika akan lebih berhati-hati saya kok jadi curiga ya tika jangan-jangan kecelakaan yang beruntun yang menimpa kamu itu memang direncanakan sama seseorang aduh gawat nih papa udah mulai curiga berarti aku harus lebih hati-hati tindakan dedakan saya harus lebih hati-hati supaya gak ketahuan jadi maksud dokter ada yang sengaja mencelakakan tika gitu mungkin ada orang yang gak senang sama kamu jadi dia sengaja menciptakan kecelakaan untuk kamu masya Allah dokter jangan sehuzun kayak begitu toh saya yakin kalo kejadian kecelakaan ini tuh cuman murni kecelakaan aja kok lagian dokter tika itu kan cuman pegawai kecil mana ada sih yang mau celaka yang tika pasti gak ada iya juga ya ya mungkin tika juga lupa berdoa kali dokter mungkin Allah juga mengingatkan dengan kejadian seperti ini jadinya kalo sebelum kerja itu kita harus berdoa dulu begitu kali ya dokter tika tika kamu memang anak yang baik gak pernah mau berfikir jelek tentang orang lain karena kata simbah saya dokter daripada kita pusing-pusing untuk cari kesalahan orang lain mendingat kita sendiri yang memperbaiki diri kita itu loh harus intro 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 oppo ya dokter introspeksi diri nah instropeksi diri ya kalo misalkan orang lain itu belum bisa berubah dengan baik lebih baik kita dulu kan dokter yang berubah menjadi lebih baik lagi daripada sekarang ya ya itu dokter ini kalo saya udah sembuh boleh langsung kerja kan boleh bisa tapi kamu harus bener-bener sembuh dulu baru kamu bisa kerja terima kasih ya dokter di atas bumi di atas bumi aku ingin semua orang tau kalo aku cinta kamu adika hari ini kan pengumuman nama-nama dokter spesialis yang baru dokter sultan keterima gak ya aku jadi penasaran loh alhamdulillah selamat ya dok terima kasih banyak baik saya permisi dulu dok ini semua berkata tiga dia yang punya inisiatif kau harus ucapi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih aku senang banget Tan kamu bisa kembali lagi jadi dokter spesialis selamat ya Tan Tiga kamu udah kuat udah bisa jalan Alhamdulillah Tiga kamu udah kuat udah bisa jalan aku denger dari dokter Rizal katanya kamu udah udah sehat ya udah bisa kerja lagi kata dokter Rizal Tiga iya mas emm lagian ngapain tau lama-lama di rumah sakit bikin badan Tiga itu jadi pegel-pegel semua tapi kalo menurut aku ya Tiga mendingan kamu istirahat dulu deh ntar kalo misalnya kamu udah pulih 100% baru kamu kerja biar gak sakit lagi Tiga gak gak Tiga udah sembuh kok udah bisa kerja yaudah ntar balik ke kamar yuk beres-beres ya 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 eh nah kamu nih ngapain sih gelendot gelendot tan di rumah sakit bikin malu orang tua you know emma ada apa sih ay sultan lirikanmu itu hmm hmm so very happy ya bisa jadi dokter spesialis lagi happy berbunga-bunga eh iya dong mas sultan kan dokter yang berprestasi dan berpotensial ya kan ya oke bla 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 selamat ya tapi jangan lupa hutang tetap hutang loh hehehe dan bunga hutang-hutang mama kamu bebejibun you know everyday menumpuk hehehe sampai kapan pun juga kamu setiap kali bayar tetap ada hutangnya mau jadi direktur rumah sakit juga tetap aja makin banyak hutangnya sampai kapanpun forever and ever and ever hehehe hehehe ma ma udah dong ma ga usah mulai lagi ya mama hanya mengingatkan sultan nai supaya dia tidak terlena hehehe kamu juga harus sadar loh masa depan kamu ada di tangan saya di tangan mama nai satu hal lagi harus kamu ingat jangan pikir saya akan pernah melepaskan kamu never aduh tan maafin mama aku ya ucapan ini jangan dipikirin ya tan udah nai tolong tinggalin aku sendiri nai tapi tan please ya Allah mau sampai kapan semua masalah ini berakhir Tika walaupun kondisi kamu udah lebih sehat kamu ga boleh kerja dulu ya iya mas tapi ga ada tapi-tapian Tika kamu mau pulang sekarang atau tetap istirahat disini dulu itu terserah kamu tapi kalau mau kerja aku ga izinin Tika terus kapan Thomas saya boleh masuk kerja lagi ya sampai keadaan kamu tuh pulih 100% ya ya besok besok Tika udah pasti pulih mas besok boleh kerja ya ya liat besok pagi kalau misalnya masih ga gitu fit ya ga boleh Fahri bener Tika lebih baik kamu istirahat aja dulu di rumah nanti kalau emang udah bener-bener pulih baru bisa kerja lagi Tik ada yang mau aku bicarain sama Fahri sebentar boleh ya oh yaudah yaudah emm kalau gitu saya keluar apa Tik ga apa-apa mas sementara aku bicara sama Fahri aku berharap kamu bisa berdua dulu Tik sama kasut aduh dokter apa sih engga apa sih engga tak udahin eh 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 jorok jorok biarin itu udah pada ga dilepasin dokter jangan kayak begitu terus nanti kalau misalnya diliat sama Mas Fahri gimana saya tuh harus menjaga perasaannya dia dokter kenapa sih hari ini semua orang cuma bisa bikin saya kesel tadi Nairah terus Tante Julia sekarang kamu padahal kan saya berharap saya tuh bisa bercanda sama kamu tak tawa sama kamu tapi yaudahlah ya lagian kenapa ga bilang sih kalo lagi pengen bercanda gitu ya wessah kalo gitu diulang 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 dokter dokter dari sana saya dari dari munggu heheheheh DVD player kali pake diulang ulang lagian dokter itu kenapa sih kok bisa sampe sedih kayak begitu eh sebenernya Tick saya tuh lagi seneng banget sekaligus saya mau ngucapin terima kasih sama kamu karena berkat usaha kamu selama ini akhirnya sekarang saya berhasil ditempatkan kembali sebagai internist Tika serius dokter betul ya wess kalo gitu ikut saya dok ayo ikut saya dok mau kemana Tika terima kasih ya Allah aku berhasil ditempatkan kembali ya Allah dokterku Utan hebat dokterku Utan hebat aku akan buktikan kepada semua orang kalo aku akan menjadi dokter spesialis yang sangat hebat aku akan kumpulkan semua aku akan membayar semua utang-utang keluarga aku selamat tinggal Utan selamat tinggal Matala kasihan dokter Sultan dia tadi sedih pasti gara-gara mikir itu semua ya Allah kuatkan hati dokter Sultan dalam menghadap ini semua dokter Sultan pasti isu pasti isu dokter pasti isu Adika Adika di bawah langit di atas bumi aku ingin semua orang tau kalau aku cinta kamu Adika kalau aku cinta kamu sempat tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat aku terima kasih ya Pak Hatika atas semua yang sudah kamu lakukan sekarang semua beban hati hilang Tika tada saya benar-benar diplom terima kasih ya Pak Hatika semua beban masalah jadi hilang sekarang terima kasih ya Pak Hatika Tamanmu Tamanmu paling kau cinta di sini kupun begitu terus cintaimu di hidupku di dalam hatiku sampai waktu yang bertemu kau kita nanti Atika ternyata rumor bahwa Sultan suka sama kamu itu benar saya gak sangka dan yang saya gak lebih sangka lagi adalah ternyata kamu menangkapinya padahal padahal kamu tahu kalau Nairah begitu mencintai Sultan kamu tega Tika kamu tega mengecewakan saya padahal saya sudah menganggap kamu sebagai anak saya sendiri tidak biar Mama yang jauh ayo itu karena kamu suka sama si Jodoh ceritakan hubungan yang namanya Atika itu ternyata benar apa yang selama ini Mama katakan bahwa Atika adalah penyebab putusnya hubungan Sultan dan Nairah terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang mau pergi lagi? Lu mau makan gaji buta ya? Nino? Nairah? Lu ngapain marah-marah kayak gini? Lagiannya, lu gak boleh kasar-kasar tau sama adik ipar gue. Oh ya, denger-dengar. Kalian udah tunangan ya? Itu tunangan palsu. Dan gak usah dibahas lagi. Yaudah, Nop. Mendingan lu bantu gue rias ruang prakteknya Sultan, oke? Yuk. Ah, enggak. Gue mau syuting. Halah, syuting-syuting emang sineterno lo tuh tayang. Enggak kan? Enggak ya. Psst. Apa? Gak usah protes. Kalo lo gak nurut, gue bongkar semua ke bandelan lo ke Deandra. Mau. Jangan dong. Jangan ya. Ya gue nurut, gue nurut. Yaudah, ngintir sana. Hah? Gue nyitir, cukir dong. Bismillah, Bismillah. Semoga gak ada kejadian meledak-meledak lagi. Jangan meledak lagi ya, Open ya. Tapi masa iya sih? Ada orang yang sengaja mau meledakin Opennya. Tapi ya Insya Allah aja ini udah aman. Jadi udah gak ada yang meledak-meledak lagi gitu. Tapi maafin Tika ya Mas ya. Ini sekarang harus ngelanggar janji loh. Karena ya Tika itu mau bikin, bikin kue selamat ulang tahun gitu buat dokter Sultan. Ya bukannya apa-apa. Karena biar gimana pun dokter Sultan itu kan baik sama Tika. Jadi ya pengen kasih dia sesuatu aja gitu. Berarti kalau bikin kue selamat ulang tahun harus pakai oven dong. Ini ovennya udah beneran bisa dipakai kan? Udah gak meledak lagi tau. Beneran udah beres kan? Ini gak ada yang meledak kan ya. Aduh. Aku harus tenang. Opennya gak apa-apa. Opennya gak meledak itu cuma panci aja yang jatoh. Gak boleh takut. Jadi tinggal dimasukin ke dalam oven. Ternyata bener. Aku masih bener-bener takut sama oven. Tapi piye toh. Masa iya mau bikin kue selamat ulang tahun gak dipanggang dulu? Mentah dong. Aduh. 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 Gimana ya? Itu padahal udah tinggal masukin open aja loh. Jadi kuenya. Coba sekali lagi. Ini. Berarti aku beneran gak bisa. Gak bisa pakai oven dulu. Ya berarti harus bikin yang lain gitu. Bikin apa ya? Bikin tumpeng gitu kali ya. Bikin nasi kuning. Ini juga sama sekali gak ada rasanya. Ya Allah ini sebenernya kenapa ya? Saya sama sekali gak tahu apa yang akan terjadi. Kalau saja gak ada kamu Tika. Tapi saya juga gak tahu kenapa ya. Dada saya rasa saya masih nyesek. Atau. Atau mungkin beban hidup saya makin banyak sekarang. Tapi terima kasih ya Tika. Terima kasih kamu udah ada di sisi aku. Ya bener. Lebih baik aku masak disini aja lebih aman. Karena gak mungkin meledak. Karena gak ada opennya. Terus disini kan juga jarang dilewatin orang. Jadi pasti banyak yang gak tahu kalau aku itu lagi disini. Yes. Jadi bisa masak dengan tenang. Semoga setelah mendapatkan posisi kembali sebagai dokter internis. Sultan gak perlu kerja lagi di kini 24 jam itu. Aduh Nino. Itu gimana sih? Lu tuh miring-miring kayak gitu. Kayak otak lu miring. Itu namanya artistik. Lu nya aja yang gak ngerti. Kampungan. Artistik apaan kayak gitu? Udah-udah lu tiap balon aja sana. Gak mau. Bagus nih. Hei guys ya ampun. Ya kompak dong. Jangan sampe ya surprise ini gagal-gagal kalian berdua. Iya tenang aja. Aku beli kuweta dulu ya. Alhamdulillah akhirnya jadi. Sekarang tinggal saatnya Tika cobain. Tak ada yang kurang. Kok gak ada rasa ya? Atau jangan-jangan kurang bumbu. Kurang dikasih garam sedikit gitu. Tapi perasaan tadi udah tak kasih bumbu loh. Coba-coba dicobain yang lain. Ini juga sama sekali gak ada rasanya. Ya Allah ini sebenarnya kenapa ya? Lidahnya Tika itu sebenarnya ada apa ya? Ada masalah apa ya? Masa ini aku sama sekali gak ada rasanya gitu. Masa ini Tika sama sekali gak bisa ngerasain apa-apa gitu. Apain dia di dapur sini? Mantap dicari di dapur sana gak ada. Kok dia panik gitu? Kenapa ya? Gak, 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 gak. Aku mau boleh kalah. Aku mau boleh berdekat. Gak. Aku harus kuatuh, aku mau boleh kalah. Kau sebab aku nyerah. Dia akan memanfaatkan aku lagi. Cukup Nairah yang jadi korban. Coba nasi kuningnya. Si kuningnya juga sama sekali gak berasa apa-apa. Kenapa ya? Apatika bener-bener... Apatika bener-bener lidahnya udah mati rasa gitu. Kalau bener lidahnya Tika itu mati rasa semua. Ya gimana caranya Tika bisa masak? Apa mungkin ini semua itu ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Karena katanya dokter itu kan... Kepala sama lehernya Tika itu sempet kebentur keras gitu. Kepala sama lehernya Tika itu. Kepala sama lehernya Tika itu. Ya mungkin aja karena Tika itu kan baru sembuh sakit Jadi emak lo majak kalau Kalau masih ada sesuatu yang aneh gitu Ya Tika harus bikin Bikin tumpang yang benar gitu Supaya dokter Sultan juga seneng Tika pasti Iso Tika gak boleh sedih Cahyo Atika Ya Nay Ri, ya aku lagi sama Dianra nih sama Nino Kita mau bikin surprise party buat Sultan Tapi kamu harus janji satu halnya buat aku Janji apa Nay Janji gak akan ngasih tau Atika kalau aku bikin surprise di klinik Aku gak mau sampai dia datang ke kliniknya Sultan ya Klinik? Sekarang Sultan kerja di klinik juga Iya Emang kamu gak tau apa? Dia kan ngambil kerja di klinik yang 24 jam itu di Di jalan angrek Jadi Sultan kerja di klinik jalan angrek itu Itu kan deket banget sama tempat kursus masaknya Atika Aku baru ingat Oke itu Habis nganterin mama aku ke klinik itu Mama aku kayak melihat Atika di deket klinik itu Terus aku kirain mama aku tuh berhalusinasi Berarti ada kemungkinan ya itu bener Atika ke klinik itu Iya kayaknya sih mereka sering ketemu Ri Yaudah tapi yang penting Nanti malam dia gak datang ke ulang tahunnya Sultan ya Iya pasti lah Nay Emang aku udah gila Enggak mungkin lah ngebiarin Atika datang ke Pesta ulang tahunnya Sultan Apain juga Aku pasti jagain Atika Makasih ya Ri atas perhatiannya Koknya kamu ajak aja cewek kamu kemana gitu-gitu Jadi dia gak akan sempet ke klinik ya Oke deal Sekarang kamu ketemuin aku di bakery Yamiya Aku ada rencana buat kamu Dika Kamu ngapain disini Mas Rahri Udah gak kepake Iya mas Lagi liat-liat aja Liat-liat dapur Tika harusnya kamu tuh istirahat dulu loh Aku udah bilang Ntar Kalo misalnya kamu paksain kayak gini Kamu sakit lagi Iya maaf mas Cuman Tika Ya bosen aja gitu kayak Gak bergerak-gerak gitu kayak Jadi orang males gitu gak enak ternyata mas Badan pada pegel-pegel semua Rasanya pengen kerja terus gitu Kamu nih ada-ada aja deh Tika Yaudah Gak usah terlalu Divorcer ya Jangan kecapean Iya mas Aku harus pergi bentar nih Tika Aku tinggal dulu ya Iya Untung aja mas Rahri gak ngeliat tumpangnya Ada yang tau gak ya Kalo sebenernya hari ini gue ulang tahun Coba kalo klinci udah jadi milikku Pasti bisa deh kita ngerain berdua Tapi Pasti sekarang klinci lagi mikirin Kalo gue itu berulang tahun Di usia yang ke-27 Padahal deh gak tau aja 47 Ah kerjain aja Nasi kuning nih udah beres Nasi kuning nih udah beres Dan sudah aku empatin di tempat yang aman Hai klinci Gimana perasaannya? Pernah mendingan? Sakitnya udah baik kan? Aku harus berapa-berapa tau ah Kalo hari ini tuh dokter sultan lagi ulang tahun Wis Alhamdulillah ini badannya udah enak Bagus lah kalo begitu Saya punya tebak-tebakan Tebak-tebakan apa tau? Dengerin ya Ngapain tau dokter itu gak jelas itu? Apaan? Tenggoroannya dokter gatel Itu lagu apaan Tika? Oh iya ulang lagi apaan ya dokter Tenggerin Jelas kalo itu lagu selamat ulang tahun Tapi ya aku jawabnya mau ngawur-ngawurin aja dulu Eh saya tau jawabannya Apa lagunya? Balanku ada lima Balanku ada lima sih? Teka dimana sih? Nama gurunya siapa sih? Guamina Dijawab lagi Ulang ya Dari awal Oke Awas kolam bisang Tutup Saya tau Apa lagunya? Pelangi-pelangi Alangka indahmu Nah adanya aja udah beda Gak Gak ngerti gak ada Udah diajarin dulu Doremefososido Ulang Sekarang saya pantomin Perhatiin gerakan saya Apaan itu dokter? Pokoknya liatin aja gerakan saya Apa? Lama sih jawabnya Lama sih jawabnya Jangan pake mikir Satu Dua Pin Set Pelayan lagi ngelayanin orang terus dipotong-potong disuapin Aduh Udah 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 capek Depan saya jadi orang gila Gila aja Bentar malam Tolong kamu mampir ke klinik saya ya Kau mau? Gak mau Kok gak mau sih? Kenapa gak mau? Iya Sibuk saya dokter Iya sibuk apaan? Kamu mau ngapain? Sibuk Mau pacaran sama Suari Mau ngedate dokter Ngedate 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 kemana? Si tau gak ya? Mau tau aja dokter ini Ntar kalo bisa saya kasih tau Dokter ngintilin Ngintip saya pacaran dong Eh ngapain ngintilin? Emangnya saya kurang kerjaan apa? Ainak aja kalo ngomong Yaudah Wah Wuh Lagu banget Awas kamu klinik Hidih Kok bisa-bisanya sih Sultan dari dokter spesialis lagi disini Nah Anak itu Bikin papa gak punya pilihan lain Sekarang ini Ini dia kan Dokter internas terbaik Di rumah sakit ini Dan Memang gak ada aturan kan Untuk melarang dia Untuk Mengapply lagi Kembali ke posisi dia Yaudah dicabut aja lagi Ya kalo bisa Papa juga mau melakukan itu mah Tapi kan gak semudah itu Harus ada Alasan yang cukup kuat Kita kan pemilik rumah sakit Kuat banget itu alesannya Kita bisa ngapain aja kok Ya kan Atau Gini aja deh Gini Kita bikin hidupnya Sultan Sesengsara mungkin Karena dia udah nyakitin anak kita Gimana? Papa Papa gak akan mau menjegal Atau membuat hidupnya Sultan Sengsara Karena cuma seorang pengecut Yang melakukan hal itu Udah lah Biar hidupnya Sultan Dan keluarganya susah Karena kelakuan mereka sendiri Tapi Tapi nunggu berapa lama Sampai hidup pereka menderita Udah lama Jangan sampai karena Tendam pribadi Atau sentimen pribadi Kita gak kerja secara profesional Toh dengan dia praktek Sebagai spesialis ini Kan menguntungkan rumah sakit kita Oke Papa mau kunjungkan pasien dulu Papa sebenarnya juga gak suka Tapi Papa akan terus berusaha Melidiri hubungan Sultan dan Madika Kalau terutama mereka punya hubungan cinta Salah satu dari mereka atau kedua-duanya Harus terhadap kakit dan rumah sakit ini Langsung dibungkus ya Mbak ya Iya Mbak Tapi Li Kita sepakat kan Kamu ajak Atika jalan-jalan Sementara aku ngurahin Ulang tahunnya Sultan Oke Dil Kamu tenang aja Nay Pokoknya Atika Enggak bakal dateng ke ulang tahunnya Sultan Aku udah ada plan sih Buat ngajak dia pergi nonton Oke Jadi aku dapetin cintanya Sultan Kamu dapet Hatinya Atika Ya pastilah Nay Aku juga Enggak bakal lah Enggak ngejagain tuan-tuan aku Masa Tuan-tuan aku mau direbut cowok lain Aku diem gitu aja sih Makasih Harry Atas kerjasama ya Sama-sama Nay Wi-Fi Aku cicipin lagi lah Siapa tau aja sekarang Lidahnya Atika itu udah Bisa ngerasain gitu Udah sembuh Bismillah Ini kosong sekali Nggak ada rasanya ya Kayak hambar gitu Tika Kamu masih disini Iya mas Kita pergi nonton yuk Nonton Kapan? Sekarang Sekarang? Besok aja lah mas Ya gak bisa Tika Filmnya tuh bagus banget Dan hari ini pemutaran terakhir Jadi kita harus nonton hari ini Ayolah temenin aku yuk Ya Ayo 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 Yuk kamu ganti baju Terus kita berangkat Ayo Setelah Hai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Terima kasih. 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 Terima kasih.